Pimpinan Ponpes Al-Zaitun disebut memiliki banker senjata, Panji mengakuinya senjatanya ternyata untuk ini. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang berada di bawah sorotan publik setelah laporan muncul mengenai dugaan kepemilikan banker senjata di lokasi pondok tersebut. Posisi Al-Zaitun sebagai salah satu pondok pesantren terbesar dan terkenal di Indonesia, menjadikan isu ini semakin menarik perhatian masyarakat serta menimbulkan beragam spekulasi tentang tujuan sebenarnya dibalik adanya banker senjata di sana. Laporan pertama mengenai keberadaan banker senjata tersebut muncul dari seorang mantan santri Al-Zaitun yang memilih untuk tetap anonim. Ia mengklaim bahwa selama berada di pondok, ia memiliki akses ke wilayah yang jarang diakses oleh santri lain dan melihat secara langsung eksistensi dari banker tersebut. Namun, pernyataan dari pihak pondok pesantren membantah keras dugaan tersebut, Wakil pengasuh pondok pesantren Al-Zaitun, Ustadz Hadi, menyatakan bahwa laporan mengenai banker senjata di ponpes mereka adalah tuduhan yang tak berdasar dan berupaya mencoreng reputasi pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa pondok pesantren mereka adalah tempat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan, serta tempat mengembangkan ahlak yang baik bagi santri. Meskipun demikian, Polda setempat telah menanggapi laporan tersebut dengan serius, dan mengumumkan akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan kepemilikan banker senjata di Al-Zaitun. Kapolda juga menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan tim ahli untuk memverifikasi kebenaran laporan dan mencari bukti-bukti yang mendukung atau membantah klaim tersebut. Sementara itu, Panji Gumilang, selaku pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun, angkat suara terkait isu ini. Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah media, Panji membantah langsung segala tudingan tentang kepemilikan banker senjata di lingkungan pondok pesantren yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa pondok pesantren Al-Zaitun selalu berpegang teguh pada prinsip perdamaian, kasih sayang, dan kedamaian antarumat beragama. Akan tetapi, ada kejanggalan saat Panji ditanya lebih lanjut mengenai banker senjata yang dilaporkan oleh mantan santri. Panji tidak memberikan tanggapan langsung dan hanya menyarankan agar pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Panji Gumilang memang dikenal sebagai tokoh yang kontroversial, beberapa pernyataannya yang terkesan mengandung unsur politis seringkali menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, ia juga memiliki pengikut setia yang percaya pada ajaran-ajaran keagamaan yang disampaikannya. Saat berita tentang dugaan banker senjata di Al-Zaitun menjadi viral, berbagai spekulasi muncul di media sosial dan platform daring. Sebagian masyarakat berspekulasi bahwa keberadaan banker senjata tersebut, mungkin terkait dengan hubungan pondok pesantren dengan kelompok tertentu yang memiliki agenda tersendiri. Sementara yang lain berpendapat bahwa isu ini hanyalah upaya untuk menjatuhkan reputasi baik pondok pesantren Al-Zaitun, yang selama ini diakui kontribusinya dalam bidang pendidikan dan agama. Dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah Pusat juga turut memberikan pernyataan, Menteri Agama menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menunggu hasil dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Pihak berwenang juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah Pusat